Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Gardiman di Adkar Channel Ada 3 filosofi air yang amat mulia dan analog dengan perilaku manusia Pertama, air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah Sifat air yang selalu mengalir ke tempat rendah analog dengan sikap rendah hati pada manusia Air selalu ingin berguna bagi makhluk hidup yang ada di bawahnya Ibarat pemimpin Air adalah pemimpin yang melayani Jika ia berada di posisi teratas, maka ia akan menjadi pelayan bagi orang-orang yang membutuhkan di bawahnya Apalagi air identik dengan sumber kehidupan Maka tidak salah jika sifat pertama ini kita analogikan dengan pemimpin yang melayani Pemimpin yang melayani adalah sumber kesejahteraan bagi masyarakat yang ia pimpin Yang kedua, air selalu mengisi ruang-ruang yang kosong Cobalah kita buat sebuah kotak kedap air yang bersekat tapi memiliki celah Kemudian isi kotak tersebut dengan air Air pasti akan berusaha memenuhi kotak tersebut dengan wujudnya Perlahan tapi pasti, melalui celah antar sekat air akan mengisi kotak tersebut hingga penuh Manusia yang baik adalah manusia yang berusaha mengisi kekosongan hati dari manusia lainnya Dengan meniru sifat air, kita seharusnya bisa menjadi penolong bagi manusia lainnya yang sedang bermasalah atau kekurangan Tentu, jika sifat air yang kedua ini benar-benar kita telah adani Kita selalu memiliki waktu untuk melengkapi kehidupan manusia lainnya Artinya, kita menjadi manusia yang senang menolong dan suka berbagi Karena sebenarnya, batin kita terisi setelah memenuhi kekurangan dari saudara kita Ketiga, air selalu mengalir ke muara Tak peduli seberapa jauh jaraknya dari muara, air pasti akan tiba di sana Sebenarnya, tidak setuju dengan orang yang menggunakan pepatah Hiduplah mengalir seperti air Untuk menguatkan kaya hidup yang tidak punya arah dan serampangan Justru, sebenarnya dengan kita meniru air yang mengalir Kita seharusnya punya visi kehidupan Hal utama yang patut diteladani dari perjalanan air menuju muara adalah Sikapnya yang konsisten Istiqomah Bayangkan, ada berapa banyak hambatan yang dilalui oleh air gunung untuk mencapai muara Mungkin ia akan singgah di sungai Tertahan karena batu Kemudian bisa saja masuk ke selokan Tapi toh akhirnya ia tetap mengalir dan tiba di muaranya Waktu tempuh air untuk sampai ke muara sangat bervariasi Ada yang hanya beberapa hari Tapi juga ada yang beberapa minggu Patut diingat Hal terpenting bukanlah waktu tempuh yang akan dilalui Tapi Seberapa besar Keyakinan untuk menuju muara Atau visi Atau impian yang akan ia gapai Ia tetap istiqomah Hingga sampai ke muara Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton